Oke halo semuanya, kembali lagi bersama Mas Ali disini, kali ini Mas Ali bakal ngasih tau kalian nih Guide atau cara untuk unlock Darkness Bagramon cara gratis Oke, melihat dari NADemo yang udah ngasih announcement Bakal ada apa, event jumping atau free Darkness Bagramon di tanggal 2 April Nah harusnya nanti tanggal 2 April bakal muncul ini eventnya Nah pasti kalian bingung nih, apakah ini buat only jumping doang? Atau bisa semua orang? Nah jawabannya harus tunggu tanggal 2 guys Baru bisa dipastikan, ataukah ini event jumping? Atau semuanya? Tapi feeling gue sih semuanya bisa dapet Tapi harus kita tunggu ya, tanggal 2 April Takutnya ntar gue salah, malah blender jadinya Oke, tapi sebelum itu guys, jangan lupa untuk subscribe channel Mas Ali Jangan lupa like-nya juga Sama jangan lupa share ke teman kalian Dan kalau punya duit terlebih, bisa join membership Yang harganya lebih murah daripada lo beli kaca Oke, langsung aja kita bahas tentang Darkness Bagramon ini Oke, Darkness Bagramon itu akan terdiri dari pergabungan 3 Digimon Nah, yang pertama itu ada Deadly Exmon, terus ada Skull Knightmon, terus ada Bagramon sendiri Atau Wicken, eh Bagramon yang lemah atau weak Nah, terus nanti bakal Deadly Exmon sama Skull Knightmon bakal Jogress menjadi Dark Knightmon Nah, sedangkan Bagramon itu bakal evolusi jadi Bagramon Wicken jadi Bagramon, sorry Terus mereka bakal bergabung menjadi Darkness Bagramon Nah, jadi beberapa evolusinya itu bakal membutuhkan item Nah, misalnya ini evolusi dari Deadly Exmon sama Skull Knightmon itu butuh Inferium B sama D Nah, jadi gue lupa yang mana yang butuh B sama D Pokoknya 2 Digimon ini butuh B sama D Nah, terus yang si Bagramon ke Bagramon sendiri butuh Bagramon Idealism and Confession Nah, jadi kita intinya butuh 3 item buat unlock di masing-masing line Untuk bisa Jogress menjadi Darkness Bagramon Oke, nah Darkness Bagramon ini bakal punya 3 skill Nah, kalian bisa lihat skill 3 skillnya ini Ini 1, To God of Death Snatcher, Eternal Dark Frame, Mammable Fire Ice F2-nya nanti punya kemampuan untuk ngebatuin atau membuat lawan menjadi batu selama 5 detik Nah, activation-nya itu atau chance-nya itu 20% guys Nah, F3-nya itu akan ngasih DOT atau Damage Per Second Nah, ini bakal nambah DOT 568 atau Damage Overtime Sorry, bukan DPS ya DOT, sorry Nah, ini bakal ada selama 6 second Nah, jadi F2 dan F3-nya itu lumayan banget Nah, di sini ada Pro-Contra-nya Pro-nya itu HP-nya banyak Terus banyak debuff-nya di F3 karena 1% chance Attack Speed-nya paling kecil Tapi kontranya itu atau kelemahannya F1-nya kecil Terus DS-nya boros Sama dapetnya di data Summon Loot Oke Oke, mari kita cek untuk Apa, gimana cara dapetin Darkness Bagramon ini sendiri di DMO Oke, let's go Oke, gue udah di DMO-nya Jadi, gimana caranya Nah, di sini kalian akan mendapatkan masing-masing quest Ada 2 quest Nah, misalnya ini yang pertama Ini yang kedua box-nya Nah, yang pertama ini Kalian butuh 7 hari Atau 7 kali nyelesaian daily Nah, daily-nya yang mana? Daily-nya yang gini nih Nah, kalian bisa accept aja Nanti akan mendapat item Summon Yang bisa di Summon di Determinal Nah, nanti di sini isinya apa aja mas? Box-nya Box di sini nanti akan berisi Telur Bagramon yang 5x5 Sama evolusi itemnya Yang tadi itu Darkness apa? Bagramon Idealism Dan kawan-kawan Lupa namanya itu Pokoknya yang unlock Buat ke Bagramon biasa Dari Viken Bagramon Ke Bagramon biasa Nah, oke Yang ini tuh Kalian bakal mendapatkan Invisinus B atau D Nah, ini untuk unlock Yang di Evolence Cool Nightmon Sama Deadly Xmon Nah, dia butuh 9 Nah, tapi ini Itemnya kalian Kudu 3 hari Nah, gue gak tau nih Apakah dapetnya Satu box Buat B Atau pilihan Atau gue gak tau Kalau misalnya pilihan Kalian kira-kira Itu butuh 6 hari Tapi kalau udah langsung dapet Dua-duanya Bisa buat 3 hari Nah, tapi kalau misalnya Nuker yang bawah ini Kalian harus Nelesain dulu yang atas guys Nah, kalian kelarin yang ini dulu Tapi tetap aja Kalian jalanin quest yang ini Dan nanti tinggal dituker aja Nah, soalnya ini tuh Yang Wicked Energy ini Dapetnya dari box Yang ada di atas ini nih Jadi setelah Ini selesai Dan dapet box Nah, kalian baru bisa Nuker yang ini Oke, langsung aja Kita coba Daily-nya Apakah gue kuat Atau gak tau Yang penting kita lihat nih Di D Terminal Gimana Oke guys Gue udah sampai D Terminal Summon Jadi nanti Tinggal masuk aja Di DATS Di D Terminal Summon Nanti gue bakal balik lagi Bakal ngasih tau Masuk ke dari mana Tapi coba kita tes Buka dulu Summon ini Nah, ini ada 2 Summonnya Nah, itu Ini satu lawan Darkness Bagramon Satu lagi Lawan School Night Mode Wah Ini kayaknya gue kuat deh Lawan ini Oh, yang ini masih kuat guys Tapi yang Darkness Bagramon Kekuat kayaknya Dah Coba kita coba dulu ya Mari kita coba Apakah Gue kuat Lawannya Ini gue No ACC boy ACC gue Ala-ala semua Ah, kayaknya Gak kuat ini guys Yang untuk Darkness Bagramon Nah, ini sebenarnya Easy peasy Quest Apa? Questnya Asal Digimon kalian Udah level Satusan Nah, pentingnya Dari Jumping tuh Disini guys Dan Jumping Digimon kalian tuh Udah auto level 70 Nah Gue harap Kalian bisa Kelarin Sampai level 70 Biar Lumayan enak Dan bisa pake ACC AC4B Nah, kalau kayak gini kan Lumayan berat ya guys Walaupun Apa Bilangnya New player bisa Kelarin questnya Tapi berat Nuh Lihat tuh Apakah gue gak berat Nah, saran gue Mending kalian bisa Levelingin dulu 72-70an Nah, itu baru bisa Pake ACC Forbys Nah, itu bakal Ngebantu kalian banget Atau kalian bisa Apa Kelarin Clown Itu juga Ngebantu banget Nah, Oke Yang satu Sudah selesai guys Nah, yang satu lagi Ini kayaknya Gue gak kuat Nah, ini gue bakal cabut Keluar Determinal Summonnya Nah, tadi yang gue bilang Tadi Ntar masuknya disini guys Kalian pilih yang ini Determinal Summon Nah, jalanannya tuh Dari sini nih Dari Dats atas Tinggal turun aja Terus ke belok kanan Takutnya ada yang Baru main Atau udah lama gak main Bingung nih Determinal Summon Dimana mas Nah, buatnya tinggal Kalian lurus Ke bawah Terus ke belok kanan Nah, tinggal lapor guys Kalau misalnya Udah selesai Nah, kalian bakal Dapetin Tinggal ngumpulin 6 hari lagi Buat dapetin Darkness Apa Dapetin Bagramon yang biasa Yang tadi tuh Kalian buat yang ini nih Karena gue gak kuat Jadi Gue skip aja Nah, karena tadi Summonnya udah gue pake Gimana mas Kalau misalnya Kalau misalnya Summonnya udah dipake Kalian tinggal Set L aja Terus ini diklik Nanti bakal Abandon Dan terus Ambil lagi questnya Nah Ntar bakal muncul lagi nih Summonnya Jadi kalian gak perlu takut Kalau misalnya Summonnya udah kepake Atau masih belum kuat Tinggal diulang aja Kalau emang gak kuat Oke, segitu aja guys Yang bisa gue sampaikan Di video kali ini Semoga video ini Ngebantu kalian Biar gampang Dapetin Darkness Bagramon Dan gak bingung Dari Quest-questnya Gimana aja Ya, pokoknya Lumayan lah Buat pencerahan kalian Pas nanti Tanggal 2 April Oke, terima kasih Yang udah nonton Jangan lupa subscribe Jangan lupa like Jangan lupa share ke temen kalian Terima kasih semuanya Again see you Dadah semuanya Dadah Sub indo by broth3rmax